Kepolisian sempat mengamankan tiga orang mahasiswa yang diduga provokator kericuhan dalam unjuk rasa mahasiswa Namun ketiganya dilepaskan setelah adanya mediasi pihak kepolisian Jajaran kepolisian Polresta Jambi bertindak tegas memblokade mahasiswa yang berkeinginan masuk ke dalam gedung DPRD Provinsi Jambi Hal ini dilakukan karena kantor dewan merupakan simbol negara Dalam aksi mahasiswa yang berakhir ricu ini terdapat tiga mahasiswa yang diduga provokator keributan diamankan pihak kepolisian Dalam pengamanan aksi unjuk rasa ini pihak kepolisian Polda Jambi menerjunkan 450 personel Wakap Polda Jambi dan Kapolresta Jambi turut hadir mengamankan aksi unjuk rasa Setelah melalui negosiasi ketiga mahasiswa tersebut dilepaskan pihak kepolisian Kita libatkan lebih kurang 450 Pak ini bagaimana kenapa bisa terjadi ricu? Setelah kali demo, kenapa selalu ricu Pak? Ya karena masa demonstrasi itu yang mengendaki masuk ke gedung DPRD ini Kita sudah batasi, silahkan berapa orang Tapi maunya semuanya, gak boleh dong Ini kan simbol negara gitu loh, ini kan simbol negara Kita kan gak boleh memaksakan kehendak, harus masuk semuanya Saya pikir kan salah mereka dari mahasiswa Nah nanti kalau saya kiranya ada masyarakat dalam satu kecamatan semua Kan juga salah, gak boleh lah Kan mereka menginformasikan ke kita secara prosedur benar Akan melaksanakan aksi unjuk rasa pada hari ini, Kamis sampai sekian Oke kita amankan Nah dalam pelaksanaannya sudah keluar dari apa yang disuarakan Sebelumnya Kapolde Jami mengingatkan mahasiswa untuk berunjuk rasa secara tertib Sebab beberapa bulan terakhir sering terjadi kericuhan Sebelumnya aksi kericuhan juga terjadi saat unjuk rasa menuntut Presiden Jokowi mundur beberapa waktu lalu Sejumlah massa juga mendesak masuk ke kantor DPRD hingga mendapat halawan dari pihak kepolisian Kapolde Jambi Irjenpol Muklis AS meminta masyarakat yang menyampaikan aspirasi agar mendukung keamanan dan ketertiban Muklis juga meminta massa aksi dan aparat kepolisian saling menghormati dan serta tidak saling memprovokasi Sehingga aksi unjuk rasa berlangsung aman dan tertib Saya mengharapkan unjuk rasa silakan saja tapi patuhi ketentuan undang-undang nomor 998 Kemudian kepada warga masyarakat yang masyarakat punya pendapat untuk mematuhi ketitiban umum Pemberitahuan 3x24 jam sebelumnya Siapa pandang menjawab, berapa orang, apa tujuhnya Dan tidak melakukan tindakan untuk memprovokasi aparat Asar Patahangi, Cek TV melaporkan